Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat datang di Pengadilan Agama Soe Pengadilan Agama Soe terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan tugas dan fungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan wilayah jurisdiksi meliputi 32 kecamatan dan 266 kelurahan Jarak antar kecamatan yang sangat jauh, serta akses jalan yang sulit tidak menyerutkan kami dalam menjakau daerah terpencil sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik Jumlah penduduk Kabupaten Timur Tengah Selatan sebanyak 463.980 jiwa dan yang beragama Islam sebanyak 10.907 jiwa atau hanya 2,35% dari total jumlah penduduk Sehingga keadaan perkara sejak awal tahun 2021 sampai saat ini berjumlah 19 perkara Kami memiliki kekuatan sumber daya manusia sebanyak 17 orang 3 orang hakim, 5 orang PPN-PN, dan 9 orang ASN Dengan jumlah SDM yang sangat terbatas ini, kami berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Isu strategis pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada pengadilan agama SOE antara lain Pola pikir dan budaya kerja belum berorientasi hasil Teknologi informasi belum maksimal Integritas aparatu rendah Pelayanan pencari keadilan masih manual Adanya distrupsi budaya kerja dampak pandemi COVID-19 dan kualitas pelayanan publik belum terukur Berdasarkan isu-isu strategis tersebut Pengadilan agama SOE berkomitmen untuk melaksanakan perubahan pada 6 area sebagai berikut Area 1 Manajemen Perubahan Terdapat 3 poin sasaran Ada 4 kondisi pengadilan agama SOE sebelum pembangunan zona integritas Yang pertama, lemahnya komitmen pimpinan Kedua, kurangnya monef sehingga peta resiko dan mitigasi belum lengkap Tiga, bekerja hanya menggugurkan kewajiban dan pola pikir ingin dilayani Keempat, lambat bahkan apatis dalam memberikan pelayanan dan merespon tugas yang diberikan Setelah kami memetakan kelemahan-kelemahan tersebut Kami mencari solusi dengan menyusun strategi organisasi untuk mengeksplor kekuatan kami Setelah pembangunan zona integritas, perubahan terjadi Kesadaran komitmen pimpinan makin tinggi Adanya monitoring evaluasi zona integritas secara berkala Dan tindak lanjut yang cepat dari seluruh aparatun Meningkatnya akurasi setiap program yang telah direncanakan Dan respon yang cepat dan ramah bagi pencari keadilan Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 Kami telah memperoleh peredikan akreditasi penjaminan mutu A-Excellent Dan sejak tahun 2018 kami telah melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas Hingga pada tahun 2021 kami menjadi satuan kerja di wilayah pengadilan tinggi agama Kupang Yang masuk dalam pengajuan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi Di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Ini menunjukkan bahwasannya kami memiliki kekuatan Sebagai fondasi awal untuk membangun wilayah bebas dari korupsi di pengadilan agama SOE Secara maksimal saya sebagai pimpinan bersama ketua, panitra, dan sekretaris Berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas Kami berkomitmen untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan cara Setiap Senin pagi dan Jumat sore dilaksanakan apel Kami secara bergantian memimpin apel untuk saling memberi semangat dan motivasi Selasa dan Rabu dengan semangat duha Kami adakan briefing dan doa bersama untuk menumbuhkan semangat dalam menyelesaikan pekerjaan Hari Kamis kami laksanakan pembinaan mental Ini kami lakukan untuk memberi semangat dan motivasi dalam memberikan pelayanan Hari Jumat olahraga dan kerja bakti untuk menumbuhkan kebersamaan dan menjaga kebugaran Serta menjaga kebersihan lingkungan kantor Keterlibatan pimpinan dalam kegiatan antar lintas instansi atau verkompimda terjalin sangat baik Dengan adanya kerjasama terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan Dan hari ini perubahan besar terjadi Perubahan budaya kerja, sikap dan perilaku seluruh aparatur yang berkerja baik dan bebas dari korupsi Dengan ditandai penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama oleh seluruh aparatur pengadilan agama SOE Area 2, penataan tata laksana Terdapat 3 poin sasaran Sebelum pembangunan zona integritas, kami memiliki kelemahan-kelemahan Yang berkaitan dengan belum optimalnya penggunaan teknologi informasi Dalam peningkatan kualitas kerja, pelayanan dan keterbukaan informasi Isu-isu ini kemudian kita cari solusinya Dengan menggunakan aplikasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Badilak Serta membuat inovasi berupa aplikasi yang sesuai dengan karakteristik pengguna layanan Pelayanan yang selama ini masih dikerjakan secara manual Kita berinovasi dengan membuat SIVAI Aplikasi Virtual Assistant Information PTSP Online Siganjar Aplikasi Hitung Panjar Mandiri Aplikasi 3-in-1 Dan V-Work Virtual Work Dampak pandemi menyebabkan disrupsi Yakni pergeseran budaya kerja dari yang sebelumnya Klasikal atau work from office menjadi daring atau work from home Untuk beradaptasi dengan tatanan new normal Kami membuat aplikasi V-Work atau Virtual Work Aplikasi ini merupakan kumpulan lebih dari 43 link aplikasi Dari stakeholder atau instansi lain yang berada pada local host server kami Yang dapat diakses dari luar jaringan publik saat work from home Seperti bank data, SIPP lokal, dan aplikasi penunjang kinerja lainnya Kami juga menyiapkan dan memberikan informasi, edukasi, dan transparansi kepada masyarakat pencari keadilan Dengan membangun infrastruktur seperti studio yang kami beri nama Justice Studio Selain itu, kami juga menyajikan konten-konten informatif bagi pengguna layanan Yang dapat diakses melalui fanpage Facebook, channel Youtube, Instagram, website, dan sistem informasi pelayanan publik MenPanRB Area 3, Penataan Sumber Daya Manusia Dengan 4 Poin Sasaran Sebelum pembangunan zona integritas, profesionalisme, dan integritas aparatur masih rendah Pengembangan potensi aparatur masih kurang Setelah pembangunan zona integritas, profesionalisme pimpinan, dan aparatur meningkat Pengembangan kompetensi sesuai minat dan bakat Dan aparatur pengadilan agama SOE banyak yang meraih prestasi Untuk meningkatkan profesionalisme serta pengembangan kompetensi pimpinan Dan seluruh aparatur pengadilan agama SOE Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pegawai Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai minat dan bakat masing-masing Bahkan Hakim, Panitra, kami turunkan untuk memberikan bimbingan berupadika di tempat kerja Langsung kepada seluruh aparatur Hasilnya, aparatur kami memperoleh peringkat 1 pada pelatihan sakib 2020 Dan peringkat ketiga, pelatihan mediasi tahun 2021 Yang diselenggarakan oleh Diklat Mempin Mahkamah Agung Area 4, Penguatan Akuntabilitas Terdapat 2 poin sasaran Sebelum pembangunan zona integritas, tingkat kinerja pengadilan agama SOE masih rendah Nilai sakib belum sempurna Setelah pembangunan zona integritas, pengelolaan anggaran transparan dan berorientasi hasil Meningkatnya kualitas kinerja dan nilai sakib memuaskan Dalam mencapai tujuan tersebut, kami menyusun dokumen dalam rencana strategis Renstra, serta kami melakukan perjanjian kinerja Mulai dari pimpinan dan seluruh aparatur Sesuai dengan indikator kinerja utama Saya selaku pimpinan, bersama dengan ketua, beserta seluruh aparatur pengadilan agama SOE Bertekad untuk mengelola anggaran dengan baik dengan melibatkan seluruh aparatur Dalam penyusunan, perencanaan, sampai monitoring evaluasi terhadap penyerapan anggaran Selain itu, pengelolaan anggaran yang berasal dari APBN, kami publis di media sosial yang kami miliki Hal ini juga dibuktikan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dan capaian kinerja menjadi lebih baik Seperti meningkatnya presentasi penyelesaian perkara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Dengan kinerja yang terukur, berdampak pada prestasi pengadilan agama SOE Memperoleh Ranking 1 Nasional Penyelesaian Perkara atau SIPP kategori 5 Peringkat 1, Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekabupaten Timur Tengah Selatan Dan meraih penghargaan Mahkamah Agung World kategori berperkara secara ikon untuk tahun 2021 peringkat 6 Nasional Nilai sakit kami terus mengalami peningkatan Tahun 2018 dan 2019 kami memperoleh nilai evaluasi sakit BB sangat baik Dan pada tahun 2020 nilai sakit kami 80,94 atau A dengan predikat memuaskan Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja Area 5, Penguatan Pengawasan Terdapat 3 poin sasaran Sebelum pembangunan zona integritas di pengadilan agama SOE Belum terbangun sistem pengendalian gratifikasi Pengaduan masih manual dan pengelolaan keuangan negara tidak terpublikasi Setelah pembangunan zona integritas, pengendalian gratifikasi dilakukan secara matif Inovasi sistem pengaduan secara online dan pengelolaan keuangan negara lebih transparan Untuk meningkatkan integritas aparatur dan penyelenggaran pemerintah yang bebas dari KKN Kami memaksimalkan Hakim Pengawas Bidang atau Hawas Bid untuk pengawasan internal Kami juga membentuk tim pengendalian gratifikasi, tim pengaduan masyarakat dan tim penanganan benturan kepentingan Dan sampai hari ini tidak ada satupun pengaduan yang disampaikan ke pengadilan agama SOE Untuk menjaga integritas aparatur, kami membuat aplikasi monitoring jurusita Serta publik kampanye melalui media sosial Audio gratifikasi, dinding viral, foto boots, himbawan badilak, live support online, SMS blast, banner dan stiker anti gratifikasi Adanya ruang tamu terbuka, CCTV online yang dapat diakses melalui PC atau smartphone pimpinan Serta terintegrasi dengan akses CCTV online badilak Dan kontak podcast tentang pengendalian anti gratifikasi Ini berkaitan dengan timbawan dari dirjen badilak atau perlindungan di luar ketentuan Dan kami pastikan seluruh aparatur kami telah melaporkan LHKPN tepat waktu dan telah terverifikasi oleh KPK Area 6, peningkatan pelayanan publik Ada 3 sasaran Sebelum pembangunan zona integritas, pelayanan manual tatap muka Pelayanan lambat dan birokrasi komplek Dan belum ada mitigasi saat terjadi mal pelayanan Setelah pembangunan zona integritas Informasi layanan dapat diakses melalui berbagai media Inovasi pelayanan yang adaptif terhadap pandemi COVID-19 Budaya pelayanan telah memiliki standar dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat Peningkatan pelayanan publik menjadi area yang paling banyak menghasilkan perubahan Baik itu pola pikir maupun budaya kerja Pada area ini akuntabilitas dan integritas aparatur pengadilan agama SOE dipertaruhkan Kami mengidentifikasi keluhan dan saran dari para pencari keadilan yang disampaikan pada form survei kepuasan masyarakat Kami juga memberikan kemudahan akses informasi bagi pengguna layanan melalui smartphone dan dapat direspon dengan lebih cepat Serta kami juga mengidentifikasi resiko permasalahan pelayanan saat pandemi dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan work from home Berdasarkan isu-isu strategis tersebut Maka kami membuat inovasi aplikasi SivaE Aplikasi virtual asisten informasi yang memberikan informasi layanan Mulai dari pendaftaran, persyaratan, biaya perkara, jadwal sidang, sisa panjar, perkara gratis, informasi produk pengadilan, audio anti-gratifikasi, dan hitung panjar secara mandiri Telah kami integrasikan dalam satu aplikasi tersebut dalam layanan WhatsApp Autorespon yang dapat diakses oleh pengguna layanan 1x24jam Pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP online dibuat untuk mendukung program pemerintah di masa pandemi COVID-19 untuk menghindari kerumunan Dengan inovasi ini, masyarakat dapat mengakses melalui smartphone atau website untuk mendapatkan layanan peradilan Siganjar atau aplikasi hitung biaya panjar mandiri yang dapat diakses melalui website ataupun smartphone Aplikasi 3 in 1 Ini adalah sebuah aplikasi layanan verifikasi data bagi calon pihak yang jarak tempat tinggalnya jauh dari pengadilan agama SOE Kami bekerja sama dengan kantor urusan agama setempat untuk membantu calon pihak mengentri data dirinya untuk kemudian kami verifikasi Saran dari pengguna layanan juga berkaitan dengan isu belum lengkapnya fasilitas pelayanan publik yang dibutuhkan Oleh karena itu, kami membangun fasilitas parkir terpisah antara pengguna layanan dan aparatur pengadilan agama SOE Rest area yang kami beri nama Lopo Keadilan Wifi gratis dan akses sarana-prasarana bagi penyandang disabilitas Kami juga memberikan kompensasi kepada pengguna layanan atas kelalaian dalam memberikan pelayanan Dan dengan meningkatnya layanan kami kepada para pencari keadilan Maka berdampak pada nilai indeks kepuasan masyarakat yang terus meningkat setiap tahun Karena bagi kami, kemudahan akses informasi dan kecepatan dalam pelayanan adalah kunci dari reformasi birokrasi Demikian pemaparan progres pembangunan zona integritas pada pengadilan agama SOE Tekad kami dalam membangun zona integritas semata-mata untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan Salam perubahan! Salam rekomasi birokrasi! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat dari maraknya suap dan pungli Tapi juga dari menipisnya kepercayaan publik kepada bersihnya aparatur negara secara keseluruhan Korupsi itu perbuatan busuk Korupsi itu curang Korupsi itu membunuh generasi setelahmu Korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita Tetapi keyakinan menjadi aparatur berintegritas adalah mungkul Jangan terintimidasi oleh lingkungan yang tidak jujur Kitalah yang harus intimidatif terhadap penyelewengan Bukan sebaliknya Kejujuran itu tidak bisa diajarkan Tapi harus dihidupkan Perlawanan terhadap korupsi tidak bisa dilakukan orang per orang Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak ikut-ikutan mencuri Sama-sama tekadkan kita anti korupsi Stop korupsi! Stop menghianati bangsa sendiri! Korupsi itu tidak kret Kami, Aparatur Pengajian Agama SOE Generasi Anti Korupsi Kali 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 Padamu laki, kami berpati Padamu laki, kami mengakti Padamu laki, bagimu negri Jiwa raga kami